Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya dimasak mudah dan praktis Hari ini aku mau ngasih resep puding yang seger Ini cocok banget loh untuk ide jualan, karena rasanya enak banget, tampilannya menarik, yang pasti juga bisa untuk isian snack box Puding yang aku bikin hari ini adalah puding kacamelon nata de coco Buat kamu yang mau jualan puding ini, nanti untuk rincian bahan-bahannya akan aku tuliskan di deskripsi dan juga harga-harganya Pokoknya kalau mau tau apa aja bahan lengkapnya, mau tau gimana cara buatnya, tonton terus video ini, jangan sampai di skip Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya, supaya kalian gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku Untuk bahan yang pertama disini aku menggunakan 1 bungkus agar-agar tanpa warna 2 bungkus pop es rasa melon 70 gram gula pasir, atau boleh banget disesuaikan dengan selera masing-masing untuk tingkat manisnya Untuk airnya ada 850 ml Langsung aja siapkan panci, aku akan tuangkan pop esnya Selanjutnya masukkan bubuk agar-agar Masukkan gula pasir Tuangkan air putihnya Aduk dan masak sampai mendidih Setelah mendidih, kita matikan apinya Disini aku udah siapkan cup puding yang kecil Kita tuangkan aja seperti ini, kira-kira setengahnya, boleh lebih sedikit selera masing-masing mau dibuat seberapa Lakukan semuanya sampai selesai Kita tunggu sampai lapisan pertama set Sekarang aku akan siapkan untuk lapisan yang kedua Bahan yang aku gunakan ada nutrijel pakai yang rasa melon Ini aku pakai yang kemasan besar 100 gram gula pasir 850 ml air putih Oke, siapkan panci, tuangkan bubuk nutrijelnya Masukkan gula pasir Tuang air putihnya, aduk rata dan kita masak sampai dia mendidih Kalau ada busanya seperti ini, boleh dihilangkan Tinggal kita buang aja busanya Jangan lupa matikan api kalau udah mendidih Nggak lupa disini aku udah siapkan biji selasi yang udah aku rendam dengan air Kemudian juga ada nata de coco Nah ini untuk puding lapisan yang pertama dia udah set Sekarang kita tinggal masukkan aja nata de coco-nya Kira-kira untuk per cup-nya ini disini aku masukin 4-5 buah Tapi ini pertama aku masukin 3 dulu untuk memastikan cukup atau enggak Selanjutnya aku masukkan biji selasi Ini selera aja ya mau seberapa Kira-kira disini aku pakai setengah sendok teh Dan untuk yang paling terakhir Kita tuangkan nutrijel yang barusan udah dimasak Seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai Dan tunggu sampai nanti dia set Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman Bener-bener cantik banget Meskipun lapisan pertama dan kedua itu sama-sama warna hijau Tapi dia tetap berbeda Jadi kelihatannya tuh cantik banget seperti ini Untuk lapisan atasnya dia lebih bening Namanya puding kaca Karena dia tuh terlihat bening seperti ini Dan ada nata de coco-nya Ini rasanya enak banget Dan wajib kalian coba Kalian bisa lihat untuk teksturnya seperti ini Oke terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah semuanya 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 Selamat mencoba di rumah semuanya